Tuh, Nabi sayang banget anak yatim Makanya dijuluki Nabi itu Abul Yatama Bapak moyangnya anak-anak ya Yatim Kalau Nabi itu kalau umpama keluar Nabi ngeliat anak yatim Nabi begitu duit Selalu ngasih itu Nabi Usap kepalanya Anak yatim yang kita santuni Yang kita sayangi Bisa jadi Masa depannya begitu bagus Anak yang kita piara Yang kita santuni Kita belah kasih sayang amin dia Suatu saat anak yatim itu Yang kita ajak ke rumah kita Atau di masjid Atau di lingkungan RT Kita santuni mereka Suatu saat nanti dia bakalan datang Ke rumah kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita muliaikan Yang kita muliaikan Para asas dan para pijian Kalau orang tua Khusus berdua Masjid Jaminun Madinah Al-Makar Al-Ustazah Bapak Haji Madinah bin Adi Madari Dan keluarga besar Daripada Allahmu Bapak Adi Madari Yang kita muliaikan Dan seluruh keluarga Yang kita muliaikan Yang kita muliaikan Bapak Haji Yusuf Lai Bapak Haji Masri Dan keluarga besar Al-Uni Dan kuil Yang kita muliaikan Bapak Selamatuh Yang kita muliaikan Yang kita muliaikan Yang kita muliaikan Yang kita muliaikan Seluruh para jamaah Yang khabir Mohon manak Tidak menghidupkan Satu persatu Namun hormat tahtir Kepada beliau Tidak mengurangi sedikit Alhamdulillah Besyukurillah Kita bersyukur Bapak Allah Di pagi yang terakhir Kita bisa menghidup Udara yang begitu segar Di pagi yang penuh keberkahan Allah memberikan Kemudahan Langkah-langkah Tidak menghidupkan Jamin Untuk menghadiri Pengajian Tuhan Yang setiap Satu pagi Diadakan Runtin Di masjid Burbaidah Dengan Hiringan Doa Mudah-mudahan Semua jamaah Yang khabir Di sini Dan jamaah Yang berumah Seluruh Dunah Yang telah Memberikan Sebagai Hantan Di dalam Pergiatan Budi Di masjid Duh Bapak Allah Besar Maupun Kecil Mudah-mudahan Allah Tidak Bermuda Allah Beruskan Berzik Allah Sempurnakan Kesehatan Allah Kabupakan Hajatan Yang sulit Diakan Kesulitan Yang mudah Dan diberikan Kemudahan Di dalam Berzik Yang Allah Berikan Kepada kita Di dalam Kesempurna Dan ini Maksudnya Allah Berikan Kepada kita Mudah-mudahan Para Awat Orang-orang Tuh Tidak Sana Sholat Akhidat Yang telah Menikah Dunia Dibus Terima Kepada Tidak Sampai Tidak 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 Al-Fatiha A'udhu billahi minashawtani wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki umidin Iyakan amul wa iyakan sari Ihlinas surah al-muslim Rada wajibna alhamdulillahirrahim Ketika Nabi Memilih tempat yang terbaik Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Memilih rumah Abu Ayyub al-ansari r.a Kemudian Nabi kumpul di rumah Abu Ayyub Dan Nabi memberitahukan kepada jamaah Wahai kaum ansur dan muhajir Aku memilih rumah Abu Ayyub al-ansari Yang aku akan singgah di rumahnya Jika kalian mempunyai makanan Yang telah disiapkan Aku tidak bisa Untuk hingga ke rumah satu-satu Di antara kalian Karena yang menyambutku Orang yang begitu Banyak ada 773 sahabat Yang kumpul Menyambut kedatangan Nabi Muhammad S.A.W Dan mereka Membuka pintu lebar-lebar Disiapkan makanan dan hidangan Untuk Nabi S.A.W Kemudian Nabi mengumpulkan Semua makanan dan hidangan di rumah Halaman Abu Ayyub al-ansari Semua para sahabat Rumah mereka yang telah disiapkan makanan Dibawa semua itu Kumpulin untuk semua Ada di antara sahabat Nabi Dari golongan ansur Dia tidak mempunyai siapan Apa-apa Kecuali dia punya roti Yang dia bikin Dari gandum sendiri Dari tanaman gandum Yang ditanam Kemudian Dijadikan roti Untuk Nabi Muhammad S.A.W Kakala roti itu Diletakkan di tengah Para sahabat Kemudian sahabat Menumpuk-numpukin Supaya roti yang kering Yang kelihatannya Kagak bagus Supaya kagak dilihat Tapi Nabi Sayyidul Muqasifi Nabi orang yang Pandangannya tajam Bisa melihat hati Dan pikiran manusia Dengan izin Allah Nabi perhatikan Kemudian yang pertama kali Nabi ambil Bermacam-macam hidangan Yang ada di hadapan Nabi Ternyata Roti kering lah Yang diambil Dibawa tumpuk-tumpukan Makanan-makanan yang enak Paling bawah tuh Kalau kita kan Cari yang segar dulu ya Yang segar Yang paling enak Tapi Nabi Roti yang paling Kering Yang beli bawah Yang keras Diambil Mbak Nabi Di potek Orang sini potek Di potek Di kobek Pas Nabi Pengen makan Tiba-tiba Ada suara bising Di luar Anak-anak kecil Dimana-mana Anak kecil Kalau ada yang makanan Apalagi mau ludan Dia paling rame Dato Dia yang paling Nabi Kalau udah dibagiin Udah tenang dia Akhirnya Nabi Tanya Ada apa gerangan Wai sahabatku Ada suara bising Di sana Ya Rasul Anak-anak kecil Orang-orang Kampung Mereka Berdatangan Ya Rasulullah Ingin melihat Engkau Karena dia berisik Aku usir dia Kata Nabi Jangan Kemarin Anak-anak kecil itu Pas Nabi Ngelihat Ternyata Anak kecil itu Urianan Engkak pakai Baju Alias Blegot Orang betawi bilang Blegot Engkak pakai Baju Nabi tanya Wahai anak-anak Kenapa Kalian Urianan Menyambutku Tidak memakai Baju Dibilang Nahnul Pukara Pil Madinah Ya Rasulullah Kami ini adalah Orang Pukara Orang du'afak Di Manina Aina Abukum Kemana Bapak-bapak Kamu Apakah Ada Di kumpulan Ini Golala Tidak ada Ya Rasulullah Ayahku Telah Meninggal Dun Ternyata Kakalah Nabi Dengar Bahwa Mereka itu Adalah Anak-anak Ya Yatim Itu roti Yang dipegang Amin Nabi Langsung jatuh Nabi Engkak bisa pegang Kemudian Nabi Langsung bangun Nabi Mengatakan Nabi Wahai Anak-anak Kecil Janganlah Kamu takut Janganlah Kamu sedih Aku Inilah Orang tua Kalian Kemarilah Engkau Deket Aku Tuhan Nabi Usap, Nabi Puluk Dan Nabi berikan itu uang Semua orang yang Hadir, anak-anak kecil Sebut dikasih uang kepada Nabi Kemudian Nabi mengatakan Wahai sahabatku Jika kalian mempunyai uang Berikanlah uang itu, sedekahkan Kepada anak hitim Jika kalian mempunyai Baju yang layak Dipakai, berikanlah kepada Anak hitim Jika engkau punya makanan Lebih, berikanlah Kepada mereka anak hitim Kemudian turun Ayat Al-Quran Yasa'lunaka anilyatama Kul islaklakum khairlakum Wa intu khalitu Fa ikhwanukum Dalam soal Al-Baqarah Ayat 220 Yasa'lunaka anilyatama Kul islaklakum khairlakum Wa intu khalitu Fa ikhwanukum Mereka bertanya Kepada engkau Wahai Muhammad Perihal anak hitim Kul islaklakum khairlakum Katakanlah Muhammad Jika kamu Mengurusi mereka Menyantuni mereka Belah kasih sayang kepada mereka Khairul lakum Baik bagi kamu Wa intu khalitu Fa ikhwanukum Jika kalian Jika kalian Mau bergabung Bergaul Dengan mereka Sungguhnya Mereka itu Adalah sebagian Dari saudara gabung Dulu sebelum Datangnya Islam Ke Medina Sebelum Hijrahnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wa sahabihi wa salam Di kota Mekah Maupun di kota Medina Orang-orang yatim Dipandang sebelah mata Oleh mereka Anak-anak mereka Dibatasi Bahkan dilarang Anak mereka Bergaul Dengan Anak-anak yatim Para dua apa Di lingkungan mereka Kakala datang Islam Yang dibawa oleh jujungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahabihi wa salam Itu Tidak ada perbedaan Di antara mereka Setara di antara mereka Inna akramakum Indallahi attakum Sungguhnya Orang yang paling mulia Di antara kalian Adalah orang-orang Yang bertakwa Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu alihi wa salam Nabi bersabda Anak waka pal yatim Kanamahi pil jenna Aku kata Nabi Bersama orang-orang Yang menyentuni Anak yatim Kelak bersamaku Nanti di dalam syurga Nabi mengisyaruhkan Dengan dua jarinya Jari tengah Amejaraji Tunjuk Wafarajubainahuma Kemudian Nabi apa Menggerakkan Di antara keduanya Berarti sangat dekat Orang yang menyentuni Menyayangi Anak ya Yatim Maka Masjid Nurul Madinah Almarhum Bapak Haji Mahdali Setiap bulannya Menyentuni Anak-anak ya Yatim Banyak Maka tambah berkah Mana Manakosomalun Temennya juga sakit Ditelepon Ditelepon Bilang Pinjem uang 20 juta Karena Istri saya lagi sakit Kata temennya ini Saya gak bisa Saya juga lagi di Singapura Lagi ngobatin Istri saya Lagi sakit Gak bisa Karena perluan Istrinya lagi sakit Di ruangan Dengar Ditanya Siapa yang Nopon Ini mah Biasa Temen Kenapa Istrinya lagi sakit Mau di operasi Butuh duit Bakal operasi Jadi rumah sakit Mau di tangan Andai dokter Tapi harus bayar dulu Apa kata istrinya Kasih Kata suami Kita butuh duit Kasih Orang yang lebih Keperlu Daripada kita Itu istri yang soleha Alham Kalau adek lagi Yang ini Kabarin gue Kalau gak Untuk ajilayu Untuk ajilayu Itu istri yang soleha Hari ditransfer Pas ditransfer Selesai Besok Mau di operasi Karena tumor Di rahimnya Pas mau di operasi Besok Dicek Dicek Lab semuanya Peresak semua Dengan alat yang tercanggih Ternyata Udah ilang Ih Ilang Dokter Gak bingung Ini harus di operasi Kenapa kok Ilang Orangnya Orangnya juga Kaget Ternyata Dengan sebab Sedek Obatin Penyakit Kamu Dengan Sedek Dekah Kalau sedekah Rumah sakit Amin dokter Udah Kai Udah Sudekah Amin yatim Dua apa Terima kasih Maka ada ayat Al-Quran Mereka datang Kepada Mereka datang kepada Mereka datang kepada Bagaimana caranya Untuk membelanjakan Harta Jadi sahabat Golongan ansur Dan golongan Al-Mu'zah Muhajirin Yang orang-orang kaya Seperti Tolha Bin Abu Waqas Sa'ad Bin Ubedillah Abdurrahman Bin Aub Abu Bakar Siddiq Usman Ibnu Avan Dan Umar Bin Khotob Min Kuba Irus Sahabah Yang kaya-kaya Bingung Cara menghabiskan Harta Ini orang kaya Bingung Ngabisin Harta Gak habis Habis nih Harta Sebab Kita makan Gak lebih Daripada Sepiring Tempe Kita beli Selonjor Bini kita beli Selonjor Paling kita makan Dua potong Betul gak? Beli ayam Kampung Dibeli Yang paling cakep Digoreng Paling kita beli Makan sepotong Kagak Ada orang sini Sekali makan Seekor Tempe Selonjoran Itu segini nih Makan sendirian Wih lah Maruk amat Gak ada Kita makan Sate Sepuluh Kita pesen Paling kita makan Dua Tiga Jadi harta kita Yang mutlak Yang kita miliki Apa Yang kita Masukkan Kemulut kita Itu Rezeki kita Yang Allah tulis Buat kita Kadang Soto Majlili Kita ada pesen Lagi mau makan Eh kesenggol Temen kita Tumpah Itu Rezeki Pak Itu Rezeki Bang Udah di depan Mata Tinggal nyebak Doang Apes Rezeki Gitu Kita Cari Itu Rezeki Kalau memang Belok Gak dapet Tau tukang kere Men tukang balik Yang dari bambu Dikeliling Berhenti Di Tasyon UI Kalau gak Di pasar lenteng Dikeliling Sampai Kicilandak Kalau udah lewat Jam 1 Suaranya lebih pelan Kere Balik Kere Balik Eh jam 1 Kau udah jam 1 Suaranya udah pelan Berarti tukang kere Balik Laper Kita gak beli Bang Mari Apa nih bang Kere Masya Allah Cakep banget kere Mau turun Jangan diturun Bang Gemelin aja Jalan udah Musah tanya Tanya Itu tanda Tuh Belum ada Yang lu bangun Saya tanya Jem berapa yang jalan Dari jam 3 Pak Bayangin aja Belum makan Jem 1 La ilai Bini juga masih tidur Banyakin sedekah Lidab il balak Untuk menolak Itu balak Dan musibah Usaha kita Enggak lancar Sedekah Urusan kita Enggak beres Sedekah Rumah tangga Ruwet Bini Cerewet Bawel Banyakin Sedekah Banyakin sedekah Ke siapa Ke bini kita Biar diem Bagi dia Diam Mertua Perutnya sakit Lusapin Amrikasi merahan Itu Hilang Sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana caranya Untuk Membelanjakan Harta Bingung Untuk belanjakan Harta Sebab orang Bisnis Keuntungan Yang kemarin Yang bulan Kemarin Yang tahun Maren Belum dinikmatin Masuk lagi Masuk Sampai Seperti kita Makan Pagi Udah makan Jum 9 Makan lagi Jum 1 Nyemil Makan lagi Sampai Tengah malam Kalau gak keluar Keluar gimana Apes Sama Kalau kita Dapat Rezeki Mula Kita Simpen Itu Di bank Cuman Kita Lihat nominalnya Doang Sudah Selesai Apakah Kita Nikmatin Belum Tentu Belum Tentu Makanya Orang Yang Berbagi Itulah Orang Yang Hebat Orang Yang Berbagi Itulah Orang Yang Perduli Orang Yang Berbagi Adalah Orang Yang Sukses Dan Baroka Kesenangan Dan Kebahagiaan Dia Tidak Dirasakan Dengan Sendiri Tapi Dibagi Dengan Orang Lain Sebaik Baiknya Harta Yang Pegang Adalah Orang Yang Baik Kalau Orang Yang Baik Yang Megang Itu Harta Itu Kemampatannya Juga Banyak Ini kan Dikit lagi Kemusin Maulid Ini Dikit lagi Ini Pengurus Masjid Musolah Dua Bulan Acara Maulid Udah Dirapati Udah Diomongin Seminggu Hari Hanya Masih Belum Selesai Dateng Orang Kaya Ke Masjid Apa Kata Jama Jangan Berisik Orang Kaya Baru Dateng Musum Bayang Orang Kaya Dihormatin Kaya Orang Kentut Sehat Kaya Mungkin Jadi Orang Kaya Harus Kita Orang Kaya Walatan Sa Nasibah Kaminah Dunia Kata Allah Jangan Lupa Bagian Engkau Di Dunia Cari Dunia Buat Akhir Akhirat Jadi 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 Orang Kaya Orang Kaya Tinggal Balik Tangan Kelar Beres Tinggal Nunjuk Flash Sudah Acara Selesai Ada Pengurus Masjid Kumpul Sini Sudah Masalah Maulid Kapan Acara Maulid Minggu Depan Jadi In Udah Peluannya Apaan Aja Ada Ini Perkosa Ini Udah Besok Rumah Aja Siapin Rekening Berapa Beres 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 Yang Rapat Marbot Yang Hadir Muazzin Tukang Doa Imam Rawatib Ketua Masjid Enggak Kelar Kelar Sisanya Jama Yang Halus Halus Enggak Kelar Kelar Itu Atau Gaban Dateng Wah Keren Jadi Gak Jadi Islam Itu Berkembang Di kota Mekah Dan Madinah Bisa Bertahan 13 tahun Karena Ada Abdurrahman Bin Aw Sahabat Nabi Yang Tiga Kali Bangkrut Memperjuangkan Agama Allah Mendampingi Nabi Sekarang Abdurrahman Bin Aw Sudah Meninggal Dunia Lebih 104 1400 Tahun Lalu Tapi Hartanya Dinikmatin Oleh kita Tuh Korma Yang Dibagikan Makanan Pisabilillah Pembangunan Masjid Masjid Tuh Dari negeri Arab Tuh Duit Wakaf Abdurrahman Bin Aub Sampai Sekarang Ribuan Triun Alhamd Orang Bagaimana Mempaatnya Besar Khairun Nas An Pahulin Nas Mereka Bertanya Kepada Engkau Bagaimana Caranya Mengimpakan Harta Bingung Sahabat Bingung Orang Kaya Menghabiskan Harta Apalagi Orang Kaya Baik Berkau Dengan Orang Yang Soleh Mempaat Ini Ngaji Hari Sabtu Besok Sabtu Depan Kira Kira Sapa Yang Berikan Konsumsi Orang Kaya Itu Bilang Paling 3 Juta Kau Dinongkrong Di Kepi Temen Temen 30 Juta Habis Temen Begitu Hura 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 Pahala Kaga Dosa Iya Malah Berkah Paling Gaul Sama Orang Yang Soleh Sama Orang Orang Yang Baik Ya Paling Lontong Lagi Bauan Makanya Ngaji Nur Madinah Enak Tuh Ada Tupat Ada Soto Warga Kagak Dateng Rugi 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 Ilmu Dapet Pengalaman Dapet Kali Aja Jodoh Dapet Disini Kita Gatau Kita Kakak Gatau Mana Jodoh Kita Gatau Kadang Nyarik Dapet Itu Tangga Sebelah Jodoh Kita Disitu Cuma Beda RW Dorang Tuh Yang Namanya Rezeki Kita Gatau Jodoh Kata Kata Muhammad Impakkan Harta Kamu Selayaknya Harta Yang Kau Miliki Impakkan Untuk Kedua Orang Tuamu Tuh Allah Bilang Harta Yang Kau Punya Berikan Kepada Kedua Orang Tuamu Tiga Empat Perkara Yang Ada Di Dunia Berat Sedikit Kiatnya Banyak Pertama Ngasih Orang Tua Ngasih Orang Tua Nih Tiga Ratus Ribu Tiga Bulan Kayaknya Cukup Kayaknya Cukup Orang Tua Kita Kasih Dikit Gopek Paling Gede Sejuta Itu Gue Ngomong Mulu Misudara Daranya Mabang Abang Ngomong Di Orang Sekarang Gue Tau Pusat Tau Nah Gue Punya Grup Juga Tujik Babak Dateng Tugas Tidak Lelah Setahun Sekali Gue Kagak Lo Ngasih Betul Tidak Di Grup Tau Semua Di Grup Keluarga Tau Di Grup Main Juga Tau Pagi Dateng Barokah Alhamdulillah Berbagi Orang Tua Tia Salah Malah Lo Bejat Bagi Yang Tiga Yang Empat Yang Berat Bagi Orang Tua Perasaan Banyak Bener Yang Kedua Bagi Mertua Kiatan Sudah Gede Banget Kita Kasih Tiap Tahun Kita Kasih Baju Koko Ame Kain Itu Hadiah Dari Masjid Keliatannya Cakep Banget Keliatannya Cakep Gue Takar Orang Kalau Ngasih Dari Masjid Dari Musola Bahannya Tahun Diri Gerah Uang Trawe Betul Betul Jangan Kasih Orang Tua Kita Yang Begitu Dikasih Nyari Yang Bagus Kita Ajak Ke Tanah Bang Bulan Rejep Jangan Pas Lebaran Bulan Rejep Kita Habis Habis Tampai Oke Habisin Nggak Habisin Nggak Diperluin Habisin Kalau Mengasih Duit Bakal Lebaran Bulan Rejep Kasih Kalau Nggak Awal Bulan Saban Jangan Tiga Hari Mau Lebaran Bingung Tuh Kalau Mau Ngasih Orang Tua Gua Ajarin Lupa Keilmu Gue Berkalo Tuh Yang Ketiga Ngasih Guru Berat Ngasih Guru Ngaji Ah Gue Ngapain Ngasih Dia Pusat Anak Saya Kagak Ngaji Media Ya Jangan Begitu Milih Anak Kita Nggak Ngaji Seperti Anak Tetangga Pada Ngaji Tuh Kirimin Kebutuhannya Kirimin Beras Kirimin Biar Dia Nyaman Ngajar Anak Anak Ngaji Ini Gurunya Udah Anak Murid Pada Dateng Gurunya Kagak Dateng Kemane Masih Ngojek Masih Dagang Kebutuhannya Yang Dosa Situ Yang Punya Kemampuan Kagak Mau Berjuang Di Jalan Allah Tiga Perkara Ini Kita Ria Kita Ria Itu Dapat Pahala Pertama Berbakti Memorang tua Amem Mertua Khidmah Kepada Guru Tiga Perkara Termasuk Mocaslawas Serta Salam Kepada Nabi Muhammad Mocaslawas Ria kok Biar Orang Lihat Ujuk Itu Tetap Dapat Pahala Keberkahan Allah Berikan Makita Nih Lagi Kurang Sehat Kita Apaan Kita Ajak Jalan Kita Dorong Dorong Makita Itu Walaupun Biar Dilihat Orang Jadi Anak Yang Berbakti Memorang Tua Dapat Pahala Lima Empat Perkara Baca Selawat Bakti Memorang Tua Memertua Khidmah Kepada Guru Riak Ataupun Tidak Ada Keberkahan Dan Allah Berikan Pahala Kepada Dia Alhamdulillah Ada lagi Masukin kotak Kotak Yatim Kotak Amal Itu Dari Lima Ribu Kita Masukin Perasaan Paling Banyak Kita Maka Dimana Kebanyakan Uang Kotak Yang Ada Di Masjid Kelilingan Jumat Mayoritas Dua Ribu Sedangkan Di kantong Itu Banyak Kakal Orang Masukin Kotak Apa Kata Malaikat Maluk Robihun Maluk Robihun Kanduga Pirjana Setiap Kita Masukin Duit Di kotak Atau Kita Kasih Orang Tua Mertua Kasih Guru Itu Malaikat Teriak Ini Harta Yang Beruntung Ini Harta Yang Beruntung Ini Harta Yang Beruntung Kanduga Pirjana Simpanan Engkau Nanti Di Dalam Syurga Allah Merikan Keberkahan Apa Yang Kau Simpan Wahidul Hubil Hassan Allah Ganti Dengan Kebaikan Alham Tuh Malaikat Sambil Nyata Malaikat Rokib Dan Atid Alham Akhirnya Turun Ini Ayat Al-Quran Kemudian Nabi Peluk Anak Anak Yatim Kemudian Para Sahabat Mengambil Uang Harta Mereka Baju Begitu Kepada Anak Anak Yatim Di Dalam Hadis Nabi Shor Allah Salam Man Qubat Al-Yatima Minal Muslimina Ta'amah Wasara Wuhu Ajhur Allah Jannata Al-Batah Siapa Saja Yang Menyantuni Belak Kasih Sayang Yang Menangguk Anak Yatim Daripada Kau Muslimin Makan Dan Minum Dan Kebutuhannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga sekaligus surga yang Allah siapkan jalan menujunya yang tidak bakalan masuk kecuali orang-orang yang menyentuh di anak yatim alham sama seperti pintu royan orang yang suka puasa pintu royan itu Allah akan buka bagi orang-orang yang berpuasa kalau orang yang tidak puasa, dia tidak akan masuk ke pintu royan dan pintu itu akan tertutup jadi menyentuhnya anak yatim karena keyatimannya, karena kelemahannya karena kekurangannya bahkan di dalam hadis Nabi barang siapa kata Nabi yang mengusap kepala anak yatim mengusap ya anak yatim diputar tuh rambutnya diusap menyentuh siapa menyentuh kepala anak yatim dan mengusapnya setiap satu helai rambut yang nempel pada kepala anak yatim adalah sepuluh kebaikan alham satu helai rambut itu satu helai rambut itu sepuluh kebaikan kita usap dengan penuh kasih sayang makanya ketika santunan cari anak yatim yang rambutnya gondrong santunin anak yatim karena keyatimannya ikhlas karena anak yatim dikumpulin di rumahnya se'erwek dikumpulin kan macam-macam tuh yang ngundang tuh kagak tau anak yatim yang muda kayak apa emaknya janda muda tua kan gak ketahuan mau gak mau kan biasanya kalau janda muda anaknya pasti dibawa emaknya pasti ngikut dia jilayu usah tau nah gue suka suka diundang santunan ketika dateng anak yatim dikawal emaknya kira-kira tua cepetan dikit eh giran yatim digendong emaknya umur berapa ini bu umur 2 tahun 2 tahun ini adeknya bukan anak saya ajilayu udah ketawai aja pengahaman dia iya gak tuh kasih tuh duit anak yatim dan apa lagi tentengan usap kepala anak yatim jangan dicubit pipi emaknya ya Allah bu kasihan banget di belakang tetap ini kita pantesan lu semangat banget nyantuin anak yatim kita bilang bulan depan sekarang-karang juga minggu-minggu ini juga ada lu liat bang kagak besok-besok bang jangan bikin lagi dah santunan di rumah ini kagak ber gua gerah bawahnya lebih baik di rumah di rumah di rumah tiap bulan nabi sayang mat anak yatim makanya dijuluki nabi itu abulyatama bapak moyangnya anak-anak yatim kalau nabi itu kalau umpama keluar nabi ngeliat anak yatim nabi begitu selalu ngasih itu nabi usap kepalanya anak yatim yang kita santuni yang kita sayangi bisa jadi masa depannya begitu bagus anak yang kita piara yang kita santuni kita belah kasih sayang amin dia suatu saat anak yatim itu yang kita ajak ke rumah kita atau di masjid atau di lingkungan RT kita santunin mereka suatu saat nanti dia bakalan dateng ke rumah kita kita bingung siapa yang dateng bawa makanan mobil cakep mewah assalamualaikum assalamualaikum kita udah tua udah pegang tongkat dia petes tinggi pati gue lagi puyeng-puyeng ya ya gak kerja udah kagak duit udah mulai nipis pandangan burem komplit udah tua tanya siapa yang dateng ya Allah pagi gimana kabarnya baik alhamdulillah lu siapa tong saya pagi anak sisidul anak sianu oh iya udah lama gak kerumai alhamdulillah pagi pagi suka merhatiin saya dulu merhatiin saya sekolah saya diberikan nasihat kasih uang berjajan alhamdulillah pagi sekarang kerja saya bagus saya punya usaha maju alham kuram udah masuk ke rumah sakit saya bayar semua alham mata melek ngeliat masya Allah lu tong gua baru liat udah baik tuh rumah jelek banget pagi dulu rumah gede banget ya begini dah namanya kehidupan rumah ganti tuh pagi gua panggil insinyur ganti bener ini hal jadah ihsan illabil kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula saya pernah diundang ini sama orang dipejaten ada anak muda paling umurnya 30 lebih di kita masih muda ada anak masih kecil saya diundang kemudian saya ceramah itu sambil santunan banyak di santunan bilang pusat ini orang tua saya nih dia bilang terus saya ngomong Pak Haji alhamdulillah berkah banget punya anak muda udah jadi orang sukses peduli lagi ini hebat luar biasa pendidikan orang tua tanamkan sifat sosial berbagi kalau orang udah tua berbagi itu gak aneh tapi anak muda udah sifatnya sosial luar biasa agamanya tekun saya bilang puji nih anaknya babaknya nangis babaknya nangis saya dah saya juga enak maafin Mbak Haji kalau saya ngomong salah akhirnya anaknya itu ngeliat saya tuh pas acar selesai jadi panggil Pak Ustaz ini sebetulnya bukan Bapak saya Bapak saya udah meninggal dulu waktu saya sekolah SD di Tebet Bapak ini tukang goreng-gorengan suka ngasih makan saya merhatiin saya kalau saya enggak ke kantin nih Bapak ini ke kelas kasih makanan tas saya dibeliin buku-buku saya dikasih kadang saya dikasih uang saya ingat orang yang berbuat baik sama saya saya cari tau-taunya rumahnya di Cita saya cari rumahnya dia orang Cita rumahnya Tebet pindah Cita kalau gusuran tebet pindah Cita tipis gusurannya tipis tuh ternyata anak yatim yang dulu diurus diperhatiin itu luar biasa 25 tahun kebaikan ditanam kepada anak kecil tersebut dia datang tiba-tiba tuh rumahnya dibangun dirapiin dikasih bikin kerjaan diakhir hayatnya ditanggung biaya hidupnya alham tilka ayam nudau wilu hal linnas begitulah kusesesan kehancuran diputerbalikan oleh Allah ta'ala agar mereka mengambil suatu pelajaran sekarang kita memberi suatu saat kita menerima kita melihat orang susah kesusahan kita belah kasih sayang amin dia suatu saat nanti orang melihat kita susah kita bakal ditolong amin orang lah lain itu pasti itu hukum Allah subhanahu siang gak selalu siang suatu saat nanti malam malam gak selalu malam suatu saat nanti datang pagi itulah kehidupan alamu dunia silih berganti sebagai pedoman dan sebagai renungan bagi kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah ta'ala tasnidman anugerah yang Allah berikan kepada kita Al-Fatiha A'udzubillah Ibn Ashantan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Suratal Musdegim Suratal Lajina An Amta Adaihim Gairi Maghlufi Adaihim Manab YouTube YouTube Maribari Maribari Makan Pai 那个 yang Jangan lupa Dabuk Oh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.